Halo, jumpa lagi di Belajar Bahasa Inggris Bersama. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bahasa Inggris dari hewan. Jadi kita akan membahas tentang vocabulary atau kosa kata nama-nama hewan dalam bahasa Inggris. Lalu kita nanti terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Sekaligus nanti kami tunjukkan bentuknya seperti apa. Dari A hingga Z. Jadi insya Allah lengkap sekali. Oke, langsung saja kita ke hewan pertama yaitu Anoa. Anoa itu bentuknya seperti ini. Dalam bahasa Indonesia juga disebut dengan Anoa. Perhatikan. Nah, lalu hewan kedua adalah Ant. Artinya semut. Nah, bentuknya seperti ini. Dalam bahasa Indonesia artinya semut. Lalu, perhatikan ini ya penulisan kata-kata ini ya. Tulisannya. Nah, ada setelah N ada An-Eater. An-Eater. Nah, An-Eater itu bentuknya seperti ini. Dalam bahasa Indonesia kita menyebutnya dengan nama Trenggiling. Nah, makanannya semut. Makannya disebut dengan An-Eater tadi. Nah, paham ya? Lalu, kemudian yang berawalan dengan A lagi adalah Antelope. Antelope itu bentuknya seperti Rusa. Tapi kita menyebutnya Antelope. Jadi, bisa dibedakan. Nanti ada bedanya antara Rusa dengan Antelope itu ada bedanya. Nah, hewan yang bentuknya seperti ini namanya Antelope. Bahasa Indonesia juga menyebutnya Antelope. Lalu, kemudian ada hewan masih huruf A. Ape. Ape itu beruk dalam bahasa Indonesia sebenarnya lebih mengarah ke beruk. Tapi, hewan-hewan kerai yang besar itu kita sebutnya beruk. Bahasa Indonesia. Nah, kalau dalam bahasa Inggris namanya Ape. Nah, itu huruf hewan-hewan yang berawalan dengan huruf A. Lalu, kemudian huruf hewan-hewan yang berawalan dengan huruf B. Yang pertama adalah Babun. Bahasa Indonesia juga sama. Babun ini tulisannya. Ya. Nah, Babun. Ini bentuknya seperti ini. Jadi, kerai yang bentuknya seperti ini namanya Babun dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Indonesia namanya juga Babun. Cuman beda tulisan saja. Seperti ini. Lalu, kemudian ada hewan namanya Badger. Badger ini apa? Badger ini Luwak. Nah, Luwak itu bentuknya seperti ini. Kita nyebutnya Badger dalam bahasa Inggris. Lalu, kemudian ada hewan namanya Bad. Bad itu Klee Lawar. Klee Lawar. Bentuknya seperti ini. Setelah itu ada hewan lagi namanya Beagle. Beagle. Nah, ini bukan sembarang anjing. Ini adalah anjing pemburu. Jadi, dipakai untuk membantu pemburu. Seperti itu. Nah, kita sebutnya Beagle. Lalu, ada hewan namanya Bear. Bear itu artinya beruang. Semua sudah tahu ya beruang bentuknya seperti ini. Nah, lalu kemudian hewan lagi namanya Be. Nah, ini Be. Be itu artinya lebah. Lalu, kemudian hewan lagi namanya Beetle. Beetle itu apa? Beetle itu kumbang. Perhatikan ya. Ini kumbang. Bentuknya macam-macam. Ini kita sebutnya Beetle. Segala macam jenis kumbang itu kita sebut dengan Beetle. Tulisannya seperti ini. Lalu, ada hewan namanya Bison. Atau kita sebutnya Bison. Nah, bentuknya kayak gini. Hampir mirip kerbau atau banteng, cuman bentuknya seperti ini. Jelas ya? Bison. Lalu, kemudian ada namanya hewan Bobcat. Nah, ini Bobcat. Jadi, bahasa Indonesia-nya Bobcat adalah kucing hutan. Jadi, kucing tapi dia liar di hutan. Bentuknya hampir mirip kayak harimau mini. Lalu, hewan lagi namanya Buffalo. Buffalo artinya kerbau. Untuk membaca sawah. Bentuknya seperti ini. Ini Buffalo. Nah, ini Buffalo. Ini Buffalo. Lalu, ada hewan lagi namanya Bull. Nah, ini bedanya Bull sama Buffalo. Kalau Bull ini adalah banteng. Kalau Buffalo tadi kerbau. Nah, kalau Bull ini banteng. Beda ya? Kerbau sama banteng bisa dibedakan ya? Lalu, ada lagi namanya Bulldog. Bulldog ini jenis anjing yang bentuknya kayak gini. Paham ya? Lalu, masih berawalan B. Namanya Butterfly. Nah, ini Butterfly. Kupu-kupu kalau dalam bahasa Indonesia. Lalu, kemudian ada. Sudah ya? Untuk berawalan B. Lalu, kita ke berawalan C. C itu yang pertama adalah Camel. Apa itu Camel? Unta. Camel adalah Unta. Lalu, kemudian ada Canary. Canary ini adalah burung kenari. Bentuknya seperti ini. Sudah pada bagi yang suka burung, mesti tahu ini. Ketisannya Canary kalau dalam bahasa Inggris. Tapi kalau bahasa Indonesia namanya Kenari. Seperti itu. Lalu, ada hewan namanya Casuari. Casuari. Kalau dalam bahasa Indonesia ini kita sebut dengan Casuari. Nah, tulisannya dalam bahasa Inggris namanya Casuari. Bacanya sama Casuari. Kayak gitu ya. Lalu, ada hewan. Masih C. Yaitu Cat. Cat itu. Kucing. Sudah semua sudah tahu. Lalu, kemudian ada. Kalau ada Cat, ada Catfish juga. Fish. Apa itu? Ikan lele. Catfish itu ikan lele. Nah, ini macam-macam bentuk ikan lele. Nah, kayak gitu. Lalu, kemudian ada. Chameleon. Chameleon. Chameleon itu. Ini. Apa itu chameleon? Bunglon. Chameleon itu bunglon. Lalu, ada hewan lagi namanya Clem. Clem itu kerang. Nah, bentuknya kayak gini. Lalu, kemudian ada. Ada Clem. Ada Crab. Crab itu kepiting. Nah, kayak Krusty Crab itu. Karena yang punya kepiting. Di Spongebob itu. Nah. Crab itu artinya kepiting. Lalu, kemudian ada. Gaterpillar. Gaterpillar. Gaterpillar ini artinya ulat. Segala macam jenis ulat ini kita sebut dengan Gaterpillar. Bentuknya tulisannya seperti ini. Lalu, kemudian setelah katerpillar kita sebut Cita. 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 Cita itu adalah ini. Bahasa Indonesia juga Cita. Sejenis macan tutul yang larinya kencang sekali. Lalu, setelah Cita. Ada hewan namanya Chicken. Chicken ini artinya ayam. Ayam biasa itu namanya Chicken. Setelah Chicken. Ada Simpansee. Nah, itu kalau bahasa Indonesia kita nyebutnya Simpanse. Paham ya? Tulisannya seperti ini kalau dalam bahasa Inggris. Lalu, kemudian. Apa lagi? Chip. Chipmunk. Chipmunk. Chipmunk itu tupai. Nah, kayak film Chipmunk itu loh. Yang terkenal. Nah, itu. Itu. Karena dia tupai. Chipmunk. Bentuknya seperti ini. Lalu, ada lagi Cobra. Cobra itu ular Cobra. Bentuknya seperti ini. Masya Allah. Lalu, kemudian. Ada Kok. Kok itu ayam jantan. Kalau tadi Chicken itu ayam secara umum. Nah, kalau Kok itu adalah ayam jantan. Lalu, kemudian. Ada Kokgetu. Kokgetu itu apa? Kokgetu itu burung kakak tua. Itu Kokgetu. Jadi, seperti ini. Tulisannya seperti ini. Ini burungnya. Kokgetu. Lalu, kemudian. Ada hewan namanya Kok. Kok. Apa itu Kokel? Kokel itu adalah tiram yang dapat dimakan. Jadi, kayak kerang. Tiram. Tapi, bisa dimakan. Itu Kokel. Yang biasa kita temui di warung-warung itu namanya Kokel. Tulisannya seperti ini. Lalu, kemudian ada Cow. Cow ini sapi. Bentuknya seperti ini. Yang kita minum susunya hampir tiap hari. Lalu, kemudian ada Koyoti. Koyoti. Koyoti itu artinya anjing hutan. Bentuknya seperti ini. Ini Koyoti. Anjing hutan. Lalu, ada hewan namanya dalam bahasa ini. Namanya Crane. Crane itu apa? Crane itu bangau. Lihat ya. Bangau. Nah, kenapa ada namanya Tower Crane itu? Karena bentuknya mirip Crane juga. Jadi, ada kakinya yang panjang, kecil. Nah, kayak gitu. Ini namanya Crane. Bangau. Dalam bahasa Indonesia. Lalu, setelah Crane, ada Crocodile. Wow. Ini Crocodile. Buaya dalam bahasa Indonesia. Lalu, ada namanya Crow. Crow ini gagak. Burung gagak itu namanya Crow. Lalu, ada Kaskas. Kaskas itu apa? Kaskas itu kus-kus. Kalau dalam bahasa Indonesia. Kus-kus. Hewan dari Australia. Di Papua banyak ini. Kus-kus. Kaskas. Ini dalam bahasa Inggris. Lalu, ada Deer. Deer itu artinya Rusa. Deer itu artinya Rusa. Nah, bedanya dengan Entelope ya. Bisa dibedakan ya sekarang. Kalau Rusa itu. Kalau Deer itu kayak gini. Kalau Entelope, ya yang tadi. Kayak tadi. Lalu, hewan berawalan di Dog. Sorry. Sorry. Dog. Nah, Dog itu anjing biasa. Dog anjing. Lalu, setelah Dog ada Dolphin. Hewan Dolphin itu lumba-lumba. Ini. Ini namanya lumba-lumba. Dolphin. Tulisannya kayak gini. Lalu, kemudian ada Donkey. Donkey itu apa? Donkey itu keledai. Anjing. I know. Kuda kecil. Keledai. Lalu, ada yang namanya Doof. Nah, kayak merek shampoo. Doof. Ini artinya adalah merpati. Burung darah atau merpati. Itu namanya Doof. Lalu, ada yang namanya Dragonfly. Dragonfly itu apa? Capung. Capung itu Dragonfly. Lalu, kemudian ada Duck. Duck itu apa? Bebek. Duck itu bebek. Lalu, kemudian ada I... Setelah D. D sudah habis ya. Kita ke E. I... Eagle. Apa itu Eagle? Eagle itu elang. Burung elang itu kita nyebutnya Eagle. Lalu, kemudian ada hewan namanya Eel. Eel itu namanya artinya belut. Belut ini. Eel. Belut. Belut kecil atau besar semuanya kita sebut dengan Eel. Eel. Double E. L. Eel. Terus, kemudian ada Igret. Igret. Apa itu Igret? Igret itu adalah burung kuntul. Igret. Nah, burung kuntul. Jadi, biasanya di... Apa? Di sawah-sawah, di rawa-rawa itu kan ada burung kuntul. Nah, itu namanya Igret. Lalu, ada hewan namanya Elephan. Artinya apa? Gajah. Sudah, paham semua kalau yang gajah ini. Lalu, kemudian ada hewan Elk. Elk itu apa? Elk itu adalah rusak besar. Perhatikan bedanya dengan deer tadi. Nah, kalau Elk ini rusak besar. Ada bulu di lehernya yang lebih banyak. Namanya Elk. Lalu, kemudian ke huruf F. F itu ada falken. Falken itu kayak elang. Besar sekali. Nah, kayak gitu. Mirip. Mirip elang lah. Nah, dalam bahasa Inggrisnya juga. Bahasa Indonesia-nya elang juga. Kayak eagle juga. Cuman, bedanya falken ini secara tubuh bentuknya kayak gini. Lalu... Fish. Fish ini ikan. Ikan secara umum. Lalu ada flamingo. Flamingo. Apa itu flamingo? Flamingo itu adalah burung yang hidup di daerah tropis ini. Flamingo. Namanya flamingo. Bahasa Indonesia-nya juga flamingo. Sama. Bentuknya yang kayak gini. Yang biasa dipakai untuk hiasan-hiasan taman. Nah, kayak gitu. Nah, itu namanya flamingo. Cute sekali ya. Warnanya kuning. Warnanya pink. Lalu ada juga fly. Fly ini yang kita agak cicik kadang-kadang. Artinya lalat. Fly itu lalat. Ini lalat. Fly sama dengan lalat. Lalu ada flying ant. Flying ant itu apa? Flying ant itu laron. Sebenarnya mengarah ke laron sih. Cuman kalau ada... Nah, kayak gini flying ant. Flying ant. Atau semu terbang. Semu terbang. Laron itu bisa kita sebut juga dengan flying ant juga. Lalu ada juga hewan berawalan F itu fox. Apa itu fox? Fox itu adalah rubah. Rubah. Bentuknya kayak gini. Yang suka... Kalau di film-film suka nyuri telur alay ayam itu. Lalu selain fox ada frog. Frog. Frog ini kata. Bentuknya bisa macem-macem. Frog. Frog. Sama dengan kata. Nah, huruf F selesai. Kita ke huruf G. Kita awali dengan gibbon. Gibbon itu apa? Gibbon itu adalah siamang. Atau kera besar berbulu hitam. Kayak gini. Berarti. Kera tapi bentuknya seperti ini. Nah, ini namanya siamang dalam bahasa Indonesia. Bahasa Inggrisnya adalah gibbon. Lalu kemudian ada yang namanya giraffe. Ada yang ngomongnya ini pronounce-nya giraffe. Ada yang giraffe. Tergantung dari daerah mana saja. Tapi yang jelas ini jerapah dalam bahasa Indonesia. Lalu kemudian ada gud. Gud itu kambing. Kambing yang bentuknya kayak gini. Jadi bukan domba ya. Tapi kambing. Bentuknya kayak gini. Lalu ada juga goldfish. Goldfish itu ini. Ikan emas. Ikan emas itu namanya goldfish. Lalu ada hewan namanya goose. Gus itu apa? Gus itu ini. Angsa. Angsa. Bahasa Indonesia-nya angsa. Kalau dalam bahasa Jawa mungkin kita sebutnya banyak gitu. Jadi ini angsa. Gus. Atau artinya angsa. Lalu hewan berikutnya gorilla. Gorilla. Nah ini hewan gorilla. Jadi. Kera yang paling besar. Gekar. Bentuknya seperti ini. Lalu ada juga. G itu. Grasshopper. Grasshopper. Artinya belalang. Tulisannya seperti ini. Grasshopper. Lalu kemudian ada grouse. Artinya. Artinya apa ini? Belilbis. Belibis. Jadi mirip sekali dengan. Apa. Ikan. Burung kecil. Unggas kecil itu. Belibis. Namanya. Bahasa Indonesia. Nah ini grouse. Bahasa Inggrisnya. Lalu ada juga namanya. Gu. jenipik. 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 Jenipik itu apa? Nah kayak gini. Marmut. Jenipik itu marmut. Cute sekali ya. Jenipik itu marmut. Lalu kemudian ada yang namanya hamster. Hamster. Berawalan huruf H. Mirip jenipik tadi. Cuma lebih kecil. Namanya hamster. Bahasa Indonesia sama hamster. Lalu ada. Hawk. Hawk ini. Kayak elang tadi. Cuma bentuknya kayak gini. Sedikit berbeda. Lalu ada hewan lagi namanya. Hedgehog. Apa itu hedgehog? Hedgehog itu landak. Landak. Ini ada yang cute sekali. Masya Allah. Oke gitu. Hedgehog ini landak. Lalu kemudian hen. Berbeda dengan kok tadi. Kalau kok itu kan ayam jantan. Nah kalau hen ini ayam betina. Kalau ayam secara umum namanya chicken. Lalu kemudian ada. Hewan lagi. Hippopotamus. Hippopotamus. Artinya kudanil. Nah kudanil ini. Kita nyebutnya hippopotamus. Atau kadang kita nyebutnya. Orang-orang sana. Cuma nyebutnya dengan nama hippo. Hippo saja itu sudah cukup. Tapi kalau mau. Mau lengkap ya hippo. Hippopotamus. Nah kayak gini. Bentuknya kayak gini. Besar sekali. Ada hewan lagi namanya hornet. Ada film namanya green hornet. Nah hornet ini artinya. Tawon. Atau lebah besar. Jadi. Lebah tapi yang kayak gitu. Yang bukan bi. Bentuknya beda. Bentuknya seperti ini. Nah hornet. Lalu ada yang hewan lagi. Horse. Of course. Horse. Ini artinya kuda. Lalu kemudian horse. Ada hummingbird. Hummingbird itu kayak gini. Burung madu. Atau kolibri. Kolibri. Burung madu atau kolibri. Kolibri itu tulisannya gini. Kolibri. Nah kayak gini. Kolibri. Lalu kemudian. Hewan berikutnya adalah. Haina. Haina. Haina itu kayak gini. Musuhnya lion king itu Haina. Kayak gini. Terusannya. Bahasa Indonesia juga Haina. Lalu ada huruf. H sudah. Kita ke huruf I. I. Iguana. Iguana itu apa? Bahasa Indonesia juga Iguana. Sama. Kayak gini. Batuknya. Mirip bunglon tapi dia lebih. Kayak lebih sangar. Lalu ada juga hewan namanya Jaguar. 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 Jaguar itu ini. Mirip harimau tapi dia seperti ini. Perhatikan tutul-tutulnya ini. Polanya seperti ini. Nah ini kita sebut dengan Jaguar. Lalu C lagi. Jellifish. Jellifish. Jellifish itu ubur-ubur. Kalau dalam bahasa Inggris. Bahasa Indonesia. Ada di laut. Hati-hati jika ketemu Jellifish. Bisa tersengat. Huruf C sudah kita ke huruf K. Huruf K. Yaitu yang pertama adalah yang paling terkenal. Kangaroo. 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 Yaitu kangaroo. Teman-teman sudah pada tahu ya. Kangaroo. Lalu kemudian ada kitten. Kitten ini adalah anak kucing. Anak kucing ini namanya kitten. Lalu ada juga hewan namanya kiwi. Kiwi itu burung. Bentuknya seperti ini. Jangan sampai salah melihat ini sebagai tikus ya. Mirip tikus. Tapi ini sebenarnya burung. Burung kiwi. Lalu kemudian ada hewan namanya koala. 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 Bentuknya seperti ini. Bahasa Indonesia juga koala. Lalu ada hewan lagi namanya huruf K sudah ya. Lalu kemudian kita sekarang ke huruf L. Ada namanya ladybug. Ladybug. Ladybug itu ini. Kumbang. Kumbang kecil. Kumbang kecil yang bentuknya seperti ini. Ini namanya ladybug. Lalu kemudian ada lamp. Kayak lagu ini. Lagu. Mary had a little lamp. Little lamp. Little lamp. Nah maksudnya adalah ini. Hewan lamp itu. Anak domba. Jadi bukan domba ya. Bukan sheep. Tapi anaknya. Yaitu lamp. Mary had a little lamp. Karena anak domba. Lalu hewan berawalan huruf L itu ada leech. Leech itu apa? Lintah. Leech itu lintah. Penghisap darah. Leech. Kalau ada game MMORPG musuhnya leech king. Nah itu. Lalu kemudian ada hewan namanya lemur. Lemur itu bentuknya kayak gini. Kita nyebutnya bahasa indonesianya itu Kera Madagaskar. Kera Madagaskar. Nah makanya waktu di film Escape to Madagaskar itu. Nah itu ada hewan namanya lemur. Nah kayak gini. Bentuknya seperti ini. Lalu ada hewan lagi namanya Leopard. Bentuknya seperti ini. Perhatikan tutul-tutulnya ini. Agak beda. Setelah Leopard. Kita ke Lion. Lion itu artinya singa. Lalu ada Lizard. Lizard. Artinya kadal. Kadal secara umum itu kita sebutnya Lizard. Lalu ada Lobster. 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 Lobster itu ya lobster. Bentuknya seperti ini. Lalu setelah lobster ada Magpie. Sudah ke huruf M ya sekarang. Magpie. Magpie itu apa? Burung murai. Burung murai itu Magpie. Lalu kemudian ada Mem... M... Memos. Memos. Memos itu adalah gajah zaman dulu itu memos. Gajah zaman dulu. Sudah punah sekarang. Lalu kemudian ada Mait. Apa itu Mait? Mait itu kutu kecil. Kutu kecil. Mait. Tungau dalam bahasa Indonesia. Kutu kecil. Mait. Lalu... Ada juga M itu... Monkey of course. Monkey. Monkey. Monkey itu... Kera secara umum. Monyet secara umum. Itu Monkey. Lalu ada Mouse. Mouse itu... Tikus. Tikus. Mouse. Lalu ada... Mosquito. 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 Mosquito itu apa? Mosquito. Mosquito itu nyamuk. Mosquito nyamuk. Lalu kemudian ada Moth. Moth itu... Kayak gini ya bentuknya. Jadi beda dengan kupu-kupu. Kalau kupu-kupu itu kan butterfly. Nah, kalau ini... Moth. Mosquito itu bentuknya yang kayak gini. Kupu-kupu yang bentuknya kayak gini. Lalu kemudian ada... Muscle. Muscle itu remis. Kerang remis itu loh. Nah, itu kita sebut dengan... Muscle. Lalu ada Nude. Nude. Nude itu apa? Nude itu kadal air. Kadal air itu bentuknya seperti ini. Macam-macam. Itu kita nyebutnya nude. Burung yang bernyanyi pada malam hari. Kita bahasa Indonesia namanya burung bulbul. Nightingale. Dalam bahasa Inggris. Lalu ada... Huruf N sudah. Kita ke huruf O. Yang paling terkenal adalah... Octopus. Octopus. Octopus itu adalah... Gurita. Lalu kemudian ada... Orang Wutan. Asli dari Indonesia namanya. Bahasa Inggrisnya juga orang Wutan. Orang Wutan. Kayak gitu. Di Indonesia juga namanya orang Wutan. Lalu kemudian... Ostrich. Ostrich. Ostrich itu burung unta. Burung unta bentuknya seperti ini. Lalu kemudian ada... Otter. Otter itu apa? Berang-berang. Lihat bentuknya. Ini namanya berang-berang. Otter. Lalu kemudian... Ada Owl. Owl. Owl itu burung hantu. Sudah. Ada... Oh ada satu lagi. Oyster. Oyster. Apa itu oyster? Oyster itu adalah tiram. Nah ini juga... Sering dimakan juga nih. Tiram. Oyster. Lalu ada... Yang namanya... Huruf P sekarang. Huruf P. Panda. Panda. Panda itu. So cute. Panda. Panda. Lalu kemudian ada... Huruf P lagi. Panther. Panther itu bentuknya seperti ini. Panther. Panther. Jadi... Macan hitam. Itu Panther. Kucing hitam yang besar. Panther. Lalu kemudian ada... Namanya Parrot. Parrot itu apa? Burung bio. Burung bio itu Parrot. Lalu kemudian ada... Peacock. Peacock itu merat. Peacock itu merat. Lalu kemudian ada... Pelikan. Pelikan itu ya huruf... Burung pelikan itu. Burung dengan paruh panjang yang seperti ini. Yang bisa dipakai buat nyendok makan. Seperti itu. Lalu ada burung lagi. Penguin. Penguin ini... Bahasa Indonesia-nya... Penguin. Bahasa Inggrisnya... Penguin. Lalu ada hewan lagi... Namanya... Pig. Pig. Ini pig. Babi. Lalu kemudian ada... Pigeon. Pigeon. Pigeon itu burung darah. Burung darah secara umum. Jadi bukan merpati ya. Tapi burung darah ini. Namanya pigeon. Pigeon. Lalu ada... Polar Bear. Sorry. Polar Bear. Polar Bear ini adalah... Beruang kutub. Beruang yang warnanya putih ini. Lalu ada... Hewan lagi namanya... Puma. Puma itu kayak gini. Jadi kayak macan. Tapi dia gak punya tutul-tutul tuh. Sangar sekali. Kayak... Kayak kucing tapi besar sekali. Puma. Atau... Macan gunung kita sebutnya. Nah ini terus ada... Sudah huruf P sudah. Kita ke Q. Q ada quail. Quail ini apa? Quail ini burung puyuh. Burung puyuh. Kalau di Indonesia kita sering... Ternak puyuh. Bahasa Inggrisnya adalah... Quail. Lalu ada... Q. Cuman ada satu kita nemunya. Lalu huruf... R. Huruf R itu kita pertama... Rabbit. Rabbit itu artinya kelinci. Ada berbagai macam kelinci. Disebutnya rabbit. Lalu selain rabbit ada... Red. Red ini... Hewan pengerat secara umum. Itu red. Tikus god itu red. Kalau mouse itu ya... Bentuknya mirip red. Tapi... Telinganya lebih bulat. Kalau raven. Ada hewan namanya raven. Apa itu raven? Raven itu juga... Gagak. Jadi mirip... Grow juga. Tapi raven ini gagaknya yang seperti ini. Terus ada hewan lagi... Rhino. Rhino. Sebutannya rhino. Tapi... Lebih lengkapnya... Rhino... Seros. Rhinosers. Rhin... Rhinosers. Nah kayak gini. Rhinosers. Artinya badak. Badak berculah berapapun. Kita sebutnya rhinosers. Atau rhino saja. Sudah huruf R. Sekarang kita ke huruf S. Yang pertama ada salmon. Yang kita... Yang biasa dimakan ibu-ibu hamil. Salmon. Lalu ada... Sardine. Sardine ini... Ikan sardine ini. Ini ada di kaleng-kaleng tuh. Ewan sardine. Pilihannya gini ya. Perhatikan sardine. Lalu ada... Scorpion. Scorpion. Scorpion ini... Kalah jengking. Kalah dalam bahasa Indonesia. Lalu ada lagi... Sea Horse. Sea Horse itu... Ini. Kuda Laut. Lalu ada juga... Sea Lion. Perhatikan bentuknya. Telinganya. Mulutnya. Kepalanya. Ini yang kita sebut dengan... Sea Lion. Bedanya... Ada juga yang namanya... Seal. Sea Lion itu... Singa Laut. Ini anjing laut. Nah, kalau Seal. Ini anjing laut. Nah, bedanya. Perhatikan baik-baik. Ini Seal. Nah, ini Seal. Kalau yang tadi... Sea Lion. Nanti silahkan diputar lagi videonya. Lalu ada... Shark. Shark itu... Ikan Hiu. Segala macam jenis ikan hiu itu... Kita sebutnya Shark. Lalu ada juga... Ship. Ship. Ship ini... Orang tuanya... Lamb tadi. Ship. Jadi... Ship itu... Dumba kalau dalam bahasa Indonesia. Lalu kemudian ada... Hewan... Shrimp. Shrimp. Shrimp itu artinya... Udang. Udang. Terlihat jelas ya. Temannya lobster. Lalu kemudian ada... Snail. Snail. Snail itu... Ini. Shiput. Atau Keong juga kadang kita sebutnya dengan snail. Lalu kemudian ada... Hewan lagi... Snake. Snake itu apa? Ular. Ular secara umum itu snake. Ular secara umum itu snake. Lalu kemudian ada... Hewan lagi... Namanya Sparrow. Jack Sparrow. Sparrow ini adalah... Burung. Nama burung gereja ini adalah... Sparrow. 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 Lalu kemudian... Ada... S lagi... Starfish. Starfish itu adalah... Bintang laut. Bintang laut ini... Starfish. Segala macam bentuknya... Namanya Starfish. Lalu ada... Hewan S lagi... Spider. Spider itu artinya laba-laba. Apapun bentuknya. Jenisnya. Spider. Lalu kemudian ada... Hewan lagi... Squid. Tulisannya kayak gini. Squid. Apa itu squid? Cumi-cumi. Bisa dibedakan ya dengan... Oktopus. Oktopus itu adalah... Gurita. Squid itu adalah... Cumi-cumi. Itu ada... Skirrell. 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 Skirrell itu adalah... Tupai. Hampir mirip dengan... Chipmunk tadi. Cuman bentuknya... Seperti ini. Perhatikan... Buntutnya. Lalu kemudian ada... Hewan lagi namanya stut. Stut itu adalah sejenis musang. Dia sukanya berdiri kayak gini. Sukanya berdiri kayak gini. Ini kalau bahasa Indonesia namanya cerpelai. Cerpelai. Nah, cerpelai ini... Semacam musang tapi dia suka makan ular. Stut. Bahasa Inggrisnya namanya stut. Lalu ada juga huruf E sih. Swellow. 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 Swellow itu... Burung layang-layang. Yang suka nyambar-nyambar gitu. Burung layang-layang itu... Swellow. Lalu kemudian ada... Swan. Nah, ini... Swan. Swan itu yang paling... Kelihatan gorgeous sekali ya. Swan itu artinya... Angsa. Angsa. Perhatikan. Angsa. Lalu ada... Sudah. Huruf S sudah. Sekiranya huruf T. Huruf T. Sudah tapir. Tapir. Tapir ini... Bentuknya kayak gini. Bahasa Indonesia juga tapir. Lalu setelah tapir ada namanya... Kemudian lagi huruf T. Tiger. Tiger. Tiger itu artinya harimau. Dia lorek-lorek. Seperti ini tiger. Lalu kemudian selain tiger... Si lagi... Toad. Toad itu apa? Toad ini... Kata. Tapi... Bentuknya kayak gini. Perhatikan kulitnya. Nah, beda ya. Beda dengan frog. Kalau frog itu... Cenderung lebih halus. Kalau Toad itu... Cenderung lebih kasar. Lalu ada hewan lagi namanya... Tortoise. Tortoise. Tortoise ini adalah... Kura-kura darat ya. Berbeda dengan turtle. Perhatikan. Ini tortoise. Bentuknya yang seperti ini. Kura-kura darat. Bandingkan dengan... Turtle. Turtle itu... Kura-kura yang hidup di air. Nah... Kura-kura yang hidup di air ini namanya... Turtle. Oke. Paham ya. Lalu kemudian ada... Hewan namanya tuna. Tuna. Tuna itu... Ikan tuna. Ikan tuna. Yang bisa... Yang sering dipakai buat makan sandwich. Sandwich tuna. Lalu kemudian ada... Turkey. Turkey. Nggak tahu kenapa disebut dengan turkey. Sedangkan di turkey sendiri... Ini disebut dengan Indian. Jadi... Nggak tahu. Memang lucu. Nah... Kita... Nyebutnya di Indonesia namanya... Kalkun. Kalkun. Turkey. Lalu kemudian... Ada hewan namanya... T. Sudah ya T. Kita ke V. V itu ada... Vulture. Vulture itu... Ini... Burung nazar. Atau burung pemakan bangkai. Bentuknya kayak gini. Nah... Kalau di Afrika itu... Mereka suka... Di padang pasir itu... Mereka suka mengerumuni... Bangkai-bangkai... Hewan besar yang habis dimakan sama singa. Gitu. Semacam itu. Vulture. Lalu ada... Sekarang W. Huruf B. Itu... Wallabay. Wallabay. Itu kangguru kecil. Kangguru kecil. Setelah Wallabay... Ada hewan namanya... Walrus. 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 Walrus ini... Anjing laut. Perhatikan. Dia punya... Gigi yang sepanjang ini. Masya Allah. Walrus. Lalu ada... Hewan namanya... Wasp. Wasp itu kayak gini. Nah ini tawan nih. Suka menyengat. Lalu ada... Hewan namanya... Weasel. Weasel. Weasel itu... Musang. Musang. Secara umum itu namanya... Weasel. Weasel. Bentuknya kayak gini. Lalu ada huruf... Hewan lagi namanya... Whale. Whale itu artinya... Paus. Paus itu kayak gini. Macem-macem. Semuanya disebut dengan... Whale. Lalu ada... Namanya... White Ant. White Ant itu... Anai-Anai. Bentuknya kayak gini. White Ant. Anai-Anai. Bahasa Indonesia-nya... Anai-Anai. Lalu ada juga... Hewan... Huruf B itu... Wolf. Wolf itu apa? Serigala. Serigala. Luar biasa ya bentuknya. Lalu kemudian... Ada hewan namanya... Worm. Worm itu... Cacing. Bentuknya macam-macem. Namanya sama. Worm. Alias cacing. Lalu ada yang terakhir... Nomor... 160. Namanya... Zebra. Turuf Z. Zebra. Bahasa Indonesia-nya juga zebra. Nah... Sekian... Sudah... Kita sebutkan... Dan kita tunjukkan... Nama-nama hewan dalam bahasa Inggris... Dari A sampai Z... Sejumlah... 160 hewan. Semoga... Berguna. Sampai jumpa di... Pertemuan berikutnya. Jangan lupa... Like, subscribe, dan share. Bye-bye. Bye-bye. Sampai jumpa.